Intro Hari ini kita telah melakukan pencarian terhadap korban Nuriasi no. 27 tahun Nuriasi no. 27 tahun, warga desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemarin Jumat 2 Desember 2022, dilaporkan diterkam buaya saat sedang mancing di Sungai Dendang. Kepala Basarnas Provinsi Jambi, Cornelis, menjelaskan, tim komunikasi Basarnas Jambi menerima informasi tersebut dari warga desa Kuala Dendang, yang menyatakan bahwa ada seorang pria atas nama Nuriasi no. 27 tahun, warga desa Sidomukti, diduga telah diterkam buaya saat memancing bersama dua rekannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 20 WIB saat itu korban bersama dua rekannya memancing di Sungai dengan menggunakan perahu ketek. Saat kejadian, kondisi Sungai dalam keadaan pasang, korban dikabarkan diseram buaya dan ditarik ke dalam Sungai, papar Cornelis. Setelah menerima informasi tersebut, tim dari kantor Basarnas Jambi langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan, seperti rubber boat, truck personil, motor trail, aqua ice, peralatan water rescue, peralatan medis, dan peralatan evakuasi lainnya, dengan estimasi 2 jam perjalanan sampai di lokasi. Hari ini kita telah melakukan pencarian terhadap korban penuliasi nomor 27 tahun. Untuk proses pencarian, kita melakukan penyisiran di tempat-tempat yang kita cerigai. Untuk penyisiran, kita lakukan sejauh 1 km dari persimpangan Sungai Dendang dan ke hulu dan hilir Sungai Batanghari. Untuk potensi SAR yang terlibat dari Polsek Dendang, Bambu, SA, BKSDA, Masyarakat, BBBD. Untuk kondisi hari ini masih dalam proses pencarian dan kita stand by di tempat-tempat yang kita cerigai. Terima kasih. Demikian, Mediator News melaporkan, sebagaimana relis yang diterima redaksi. Terima kasih. Terima kasih.